Pembahasan kali ini mungkin sedikit sensitif bagi sebagian traveler karena berhubungan dengan entitas iblis dan semacamnya. Tapi tenang, saya hanya akan membahas di bagian permukaan saja, yang pastinya tidak sampai ke tata cara untuk mensummon iblis tersebut. Bagi traveler yang telah lama memainkan game ini, pasti sudah menyadari bahwa beberapa nama dari karakter Genshin mengambil referensi dari buku berjudul The Lesser Key of Solomon. The Lesser Key of Solomon adalah sebuah buku sihir dari abad ke-17 yang berisi jumlah nama, perintah, tugas, segel, dan sifat-sifat dari iblis yang pernah Solomon ajak bicara. Buku The Lesser Key of Solomon terbagi menjadi lima bagian, yaitu Ars Goetia, Ars Surgia, Ars Paulina, Ars Almadel, dan yang terakhir adalah Ars Notoria. Pada pembahasan kali ini, kita akan fokus ke bagian pertama, yaitu Ars Goetia, yang berisikan deskripsi dari 72 iblis yang telah dibangkitkan oleh Solomon. Sebagian besar iblis yang berada di Ars Goetia sebenarnya bukan iblis murni, melainkan malaikat yang telah diusir dari surga. Istilah umumnya adalah The Fallen Angel. Ars Goetia juga memberikan peringkat dan gelar bangsawan kepada masing-masing dari ke-72 iblis ini. Di antaranya adalah Kings, Dukes, Earles, Princes, Marquies, Knights, dan yang terakhir adalah Presidents. Peringkat ini penting karena dapat digunakan untuk memprediksi siapakah nama Arkon keempat dan seterusnya, berdasarkan dari Ars Goetia. Kita mulai dari sahabat perjalanan terbaik kita, yaitu Paimon. Jika di dalam game, Paimon selalu identik sebagai makanan darurat, lain halnya di dalam Ars Goetia. Di dalam Ars Goetia, dikatakan bahwa Paimon memiliki gelar King atau salah satu dari Raja Neraka, dan dirinya berada pada peringkat ke-9. Beliau mempunyai 200 pasukan iblis di bawah perintahnya. Paimon dikenal memiliki suara yang merdu, dan digambarkan sebagai iblis yang dapat berubah bentuk. Selain itu, Paimon juga merupakan iblis yang sangat cerdas. Ia dapat mengajari semua ilmu pengetahuan, seperti seni, filosofi, sains, dan hal-hal yang bersifat rahasia. Paimon mampu mengetahui isi fikiran manusia, dan apa saja yang mereka inginkan. Selanjutnya adalah Arkon Animo yang kita temui di awal permainan, yaitu Barbatos. Di dalam game Genshin Impact, Barbatos dikenal akan sifatnya yang suka sekali minum beer. Di dalam Ars Goetia, Barbatos memiliki dua gelar sekaligus, yaitu Earl dan Duke of Hell. Dirinya memerintah 30 pasukan iblis di bawah komandonya. Barbatos dapat berbicara dengan binatang. Dirinya bisa mengetahui masa lalu, masa depan, dan masa sekarang. Dirinya juga memiliki kemampuan untuk mendamaikan suatu pertikaian. Morax adalah Arkon Geo dari Liyue, yang saat ini telah pensiun, dan memilih untuk hidup bersama dengan manusia. Di dalam Ars Goetia, Morax menduduki peringkat ke-21. Dirinya memiliki dua gelar sekaligus, yaitu Earl dan President of Hell. Morax mempunyai 30 pasukan iblis di bawah komandonya. Dirinya dapat mengajari hal tentang astronomi dan semua hal tentang sains. Morax juga dapat memberikan pengenalan secara baik dan bijak tentang kegunaan tumbuhan obat-obatan dan bebatuan yang berharga. Baal atau Raiden Mikoto diketahui adalah Arkon Elektro pertama yang berhasil menyatukan wilayah Inazuma. Beliau memiliki saudara kembar yang bernama A, atau Bilzebul, yang baru saja kalian temui di dalam domain dari Quest Archon, Chapter 2, Act 3, Omnipresence Over Mortals. Mungkin beberapa dari kalian merasa aneh dengan penempatan nama Bilzebul di dalam karakter ini. Kesannya seperti tidak cocok dengan kepribadiannya. Tapi sebenarnya, Bilzebul atau Bilzebub adalah nama lain dari Baal. Baal atau Raiden Mikoto telah meninggal saat kataklizm berlangsung, yang pada akhirnya posisi elektroarkon di Inazuma saat ini diambil alih oleh A. A kemudian menciptakan boneka yang semirip mungkin dengan dirinya. Boneka ini adalah Raiden Shogun yang menjadi playable karakter saat ini. Sedangkan untuk A sendiri, ia memindahkan kesedaran dirinya ke dalam Naginata yang bernama Engulfing Lightning. Di sana, A menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bermeditasi. Sementara boneka alias Raiden Shogun menjalankan berbagai macam tugas di Inazuma. Jika kalian membawa Raiden Shogun ke dalam teapot, di sana kepribadian A akan mengambil alih tubuh Raiden Shogun. Di dalam Ars Goetia, Baal menduduki peringkat pertama. Dirinya memiliki gelar Duke of Hell dan mempunyai 66 pasukan iblis di bawah pemerintahannya. Baal memiliki kemampuan untuk mensummon makhluk lain, menjadikan dirinya tak terkalahkan. Asmodai atau The Unknown God adalah dewa misterius yang memisahkan lumin dari ether. Di dalam Ars Goetia, Asmodai menduduki peringkat ke-32 dengan gelar sebagai King of Hell. Asmodai mempunyai kekuasaan atas 66 pasukan iblis di bawah komandonya. Asmodai dapat mengajari manusia di dalam bidang aritmetika, astronomi, dan geometri. Dapat menemukan harta karun yang tersembunyi dan menjaganya. Dekarabian adalah dewa badai yang hidup sekitar 2600 tahun yang lalu. Dirinya mendirikan kota monostat lama yang dahulu dikenal dengan nama Storm Terror Slayers. Dekarabian tewas dalam pemberontakan yang dilakukan oleh rakyatnya sendiri. Pemberontakan ini didasari atas ketidakpuasan dari rakyatnya sendiri. Akan sifat Dekarabian yang seolah mengurung kota monstat di dalam kubah angin. Dekarabian melakukan hal ini bukan tanpa alasan. Melainkan untuk melindungi rakyatnya dari perang arkon yang sedang berkecamuk. Serta Andrius yang telah mengumandangkan perang kepadanya. Hasil akhir dari pemberontakan ini melahirkan dewa baru, yaitu Barbatos. Beliau kemudian memenangkan perang arkon menjadi salah satu dari tujuh arkon generasi pertama. Kemudian mendirikan kota monstat baru yang bisa kalian lihat sekarang ini. Sedangkan untuk Andrius sendiri, dirinya lebih memilih untuk mengalah dari Barbatos. Andrius merasa bahwa dirinya tidak layak menjadi arkon karena kurangnya rasa cintanya terhadap manusia. Andrius lebih memilih untuk mati, meninggalkan jiwanya untuk mengawasi kota monstat. Andrius diangkat menjadi salah satu dari The Four Winds. Dirinya ditugaskan oleh Barbatos untuk melindungi dan mengawasi kota monstat. Pada saat ini, jiwa dari Andrius menetap di Wolvendome, bermanifestasi sebagai serigala. Untuk wujud sebenarnya dari Andrius belum diketahui hingga saat ini. Dekarabian dan Andrius juga termasuk ke dalam nama Iblis yang berada di dalam buku The Lesser Key of Solomon. Dekarabia menempati urutan ke-69 di dalam Mars Quetia. Dan dirinya mempunyai gelar sebagai Marquis of Hell. Serta memiliki 30 pasukan Iblis di bawah komandonya. Dekarabia dapat mengetahui nilai dari tumbuh-tumbuhan serta batu mulia dan dapat berubah wujud menjadi segala jenis burung. Andrius atau Andras di dalam Mars Quetia menempati urutan ke-63. Dirinya memiliki gelar sebagai Marquis of Hell. Serta mempunyai 30 pasukan Iblis di bawah komandonya. Wujud Andras digambarkan sebagai manusia yang memiliki sayap serta kepala burung hantu. Dirinya mengendarai serigala hitam yang mungkin dijadikan referensi untuk wujud Andrius di dalam game Genshin Impact. Siapa yang mengira bahwa Fischel dan Oz memiliki urutan yang berdekatan di dalam Mars Quetia? Bagi traveler yang belum tahu, sebenarnya Fischel bukanlah nama asli dari karakter yang satu ini. Nama asli dari Fischel adalah Amy. Oz dan Amy sama-sama memiliki gelar presiden di dalam Mars Quetia. Oz menempati peringkat ke-57, sedangkan Amy menempati peringkat ke-58. Jika di dalam game Amy menguasai elemen petir, lain halnya di dalam Mars Quetia. Di dalam Mars Quetia, Amy memiliki wujud api yang berbentuk manusia, dan mempunyai lebih dari 36 pasukan iblis di bawah komandonya. Dirinya dikatakan mampu mengajarkan ilmu astronomi dan seni liberal. Di dunia yang napak normal dan gila ini, aku akan menjadi pelindungmu. Aku akan memandumu. Yang barusan tadi adalah kutipan dari Oz di dalam Mars Quetia. Di dalam Mars Quetia, Oz memiliki wujud sebagai leopard atau macan tutul, dan dirinya mempunyai 30 pasukan iblis di bawah komandonya. Oz dapat membuat seseorang menjadi bijaksana di dalam segala ilmu liberal. Menurut Johan Weyer, Oz dapat membuat seseorang menjadi gila dan delusi. Membuat orang tersebut percaya bahwa dirinya adalah raja atau ratu. Terima kasih telah menonton!